Sejak awal Januari 2020, jumlah warga Kabupaten Kediri yang terserang penyakit demam berdarah dengki terus mengalami peningkatan. Banyaknya jumlah nyamuk Aedes aegypti yang berkebang biak pada musim hujan menjadi penyebab utama meningkatnya wabah DPD. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, sebanyak 12 warga yang positif terserang wabah DPD. Dari total keseluruhan penderita, 54 persennya adalah anak-anak dan remaja. Sedangkan sisanya merupakan orang dewasa. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh lebih kecil bila dibandingkan pada Januari 2019 lalu yang mencapai 64 penderita. Pemerintah daerah Kabupaten Kediri sendiri terus melakukan upaya penjagaan dengan program pemberantasan sarang nyamuk di setiap rumah. Data yang kita dapatkan dari feedback rumah sakit, penderita DB sampai saat ini, sampai hari ini, tercatat ada 12 penderita. Nah, rata-rata masih hampir sama dengan yang tahun-tahun lalu, jadi kisarannya ada di usia-usia yang lebih tinggi, usia anak-anak dan remaja. Yang rata-rata untuk kasus DB pada tahun ini juga. Kita berharap semuanya sikap dalam rangka untuk mengantisipasi kasus DB di tahun ini. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri juga mengimbau agar warga selalu melakukan program 3M, yakni menguras, mengubur, dan menutup tempat air yang tidak terpakai. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.